Sementara itu ratusan masyarakat desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu beriakan hut kemerdekaan RI ke-79 di wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar Jumat Pagi. Mereka mengikuti gebiar kemerdekaan jalan sehat bertabur hadiah. Pemberian ini diikuti kalangan dewasa, anak-anak hingga lansia. Sebanyak 700 warga desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti gebiar kemerdekaan jalan sehat bertabur hadiah di wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar Jumat Pagi. Star dimulai dari halaman Masjid Apung Ziyadatul Abrar dengan rute menuju kantor desa melintasi jalan protokol Batu Licin Banjarmasin sepanjang 1,5 km. Tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga lanjut usia turut memeriahkan jalan sehat kemerdekaan ini. Kadeh Sungai Lembu Rusnian Syah mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kontribusi masyarakatnya untuk mengisi dan memeriahkan hut kemerdekaan RI ke-79. Selain jalan sehat, kegiatan juga dimeriahkan dengan atraksi parade 74 kapal hias di sekitar Masjid Apung. Jadinya sinergi antara pemerintah kejamatan dan pemerintah desa seringnya menguatkan kami bersama dengan warga untuk mengaksanakan kegiatan ataupun jalan sehat seperti ini jalan sehat bersama parade parade perawias yang kami sangat yakin akan didunggu penuh oleh warga kami dan begitu pun pula dengan sebaliknya oleh pemerintah kejamatan. Sementara Camat Kusan Hilir, Amiruddin menyebutkan event ini juga bagian dari upaya pemerintah desa dan kejamatan untuk mengenalkan keberadaan destinasi wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar sehingga lebih dikenal masyarakat luas. Kita ingin memperkenalkan adanya wisata religi di Bahagian Apung yang merupakan ikon keupatan Tanah Bumbu yang juga di sekeliling Masjid Apung ini ada kuliner-kuliner kiri khas Morita Desa Sungai Lembu. Dalam memeriahkan hut kemerdekaan RI kali ini Pemdes Sungai Lembu juga menggelar beragam lomba unik lainnya seperti lomba menangkap bebek, bermain bola dengan busana duster, festival layang-layang tradisional, serta permainan lainnya dengan menonjolkan kearifan lokal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.